Terima kasih saudara dan masih bersama kami di Retak Kepribala. Gubernur Kepulauan Ria Wansar Ahmad menggelar kegiatan Haflah Al-Quran dengan menghadirkan Kori Internasional Sheikh Idi Saban dari Tanzania. Ansar berkomitmen terus mendukung dan mempromosikan kegiatan keagamaan yang membawa manfaat positif bagi masyarakat. Terima kasih telah menonton! Kegiatan Haflah Al-Quran digelar di gedung daerah Tanjung Pinang pada selasa 21 Mei 2024. Sheikh Idi Saban yang dikenal sebagai Kori dengan suara tertinggi dan nafas terpanjang di dunia membuka umasyarakat Tanjung Pinang dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran mulai dari sulat Al-Hashr, Ad-Duha, dan Al-Kawthar. Masyarakat dan ibu-ibu BKMT Tanjung Pinang tampak husu mendengarkan lantunan ayat dari suara indah dan lantang dari Sheikh Idi Saban. Dalam sambutannya, Gubernur Kepulauan Ria Wansar Ahmad menyampaikan kekagumannya kepada Sheikh Idi Saban yang merupakan Kori dengan nafas bacaan terpanjang di dunia. Kehadiran Sheikh Idi diharapkan dapat meningkatkan syiar Al-Quran dan membangun semangat masyarakat dalam mencintai Al-Quran. Kegiatan hafla Al-Quran dinilai penting untuk membangun semangat masyarakat dalam mencintai Al-Quran dan mendorong generasi muda untuk mempelajari nilai-nilai Al-Quran. Gubernur Ansar Ahmad juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung dan mempromosikan kegiatan keagamaan yang membawa manfaat positif bagi masyarakat dan generasi muda. Besok insya Allah beliau akan menyampaikan haplahnya di Tanjung Uban. Dan semua ini kita lakukan dalam rangka mensyiharkan Al-Quran. Membangun semangat masyarakat kita untuk mencintai Al-Quran. Mendorong generasi-generasi muda kita melalui ibu-ibu kita semua untuk lebih jauh dan lebih dalam mempelajari nilai-nilai Al-Quran. Menginternalisasi nilai-nilai Al-Quran dalam hidup dan kehidupan kita. Kita yakin dengan keberkahan Al-Quran negeri ini akan menjadi negeri yang baldatun toyi batun warob bun ghofur. Nah malam hari ini sama-sama kita dengarkan mudah-mudahan memberi semangat juga buat kori-kori kita. Tadi kori'ah kita dua anak-anak kita sungguh membahatkan hati kita. Bahagia rasanya punya anak cucu seperti itu. Walaupun saya mungkin tak punya anak yang bisa baca Quran sehebat gitu. Tapi selaku pemimpin saya berkewajiban untuk melahirkan insan-insan Qur'ani Hafiz Hafizah Al-Quran di negeri tercinta kita. Kita juga setiap rumah tangga berusaha halal maksimal bisa melahirkan anak-anak cucu-cucu kita yang mencintai Al-Quran yang nanti menjadi jembatan penyelamat kita insya Allah ketika kita... Pada kesempatan ini Gubernur Ansar juga memberikan berbagai bantuan seperti insentif kepada guru pendidikan keagamaan non-formal, pemuka agama tetap, penyeluh agama non-PNS, guru paut dan TK, serta hibah untuk yayasan markas Quran Kepri dan Masjid Nur Al-Wayni. Sementara itu BKMT Kota Tanjung Pinang juga menyerahkan bantuan untuk korban bencana alam di Sumatera Barat kepada Basnas Kota Tanjung Pinang. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang. Terima kasih.